Intro Kali ini menjadi tamu di kandang Persebaya Arema menurunkan di posisi keeper ada Julian Schwarzer Di lini belakang ada Charles Rafael, Saiflu Anwar, Mikael Tata, dan Ahmad Maulana Di posisi tengah ada Dendy Santoso, Jayus Hariono, Ari Lucero, dan Arkan Fikri Di lini depan ada Deddy Setiawan dan M. Raffli Menit 26, Persebaya mencetak gol memanfaatkan kesalahan Saiflu Anwar, 1-0 untuk Persebaya Arema hampir mencetak gol namun masih bisa digagalkan Persebaya kembali menebar ancaman hampir mencetak gol namun melenceng Kembali, tendangan jarak jauh Persebaya mengancam Arema Arema kembali kebobolan melalui heading 2-0 untuk Persebaya Di babak kedua, Jay Valente mencetak gol ketiga Persebaya Arema mencetak gol melalui Deddy Setiawan dan kedudukan 3-1